Pilkada 2020 ini jadi momentum kita membuktikan diri ke masyarakat internasional kalau kita bisa, walaupun dalam pandemi COVID, dalam situasi tertekan, kita bisa melakukan hal itu. Demokrasi tetap di jalan. Protokol kesehatan tetap dijaga. Selamat datang di program Bincang Tokoh bersama saya, Ahmad Jai Dan. Pemirsa, keputusan pemerintah untuk tetap melaksanakan pilkada di tahun 2020 menimbulkan polemik di masyarakat. Ada yang mendukung dan ada juga yang tidak. Mereka berdiri di atas keyakinan dan argumennya masing-masing yang terkadang membuat masyarakat awam bingung. Untuk itu, kita akan membahasnya secara lebih komprehensif dan mendalam bersama dengan pengamat keamanan sekaligus penulis buku Intelijen dan Pilkada Ibu Stefi Andriani. Selamat datang Ibu Stefi. Apa kabar? Baik, Ibu Stefi. Pertanyaan langsung saja melihat kondisi yang ada ini kan terbelah antara pihak dan pro dan kontra. Bagaimana tanggapan Ibu melihatnya? Sebetulnya untuk pro dan kontra sendiri wajar ya. Setiap kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah itu pasti ada pro dan kontra. Hanya mungkin yang perlu kita dalami di sini adalah apa alasan teman-teman yang kontra ya. Karena sejauh ini saya pikir pemerintah juga pasti punya tim pengkaji mengenai penyelenggaraan Pilkada 2020. Ini sebetulnya jalan tengah. Yang tadinya mungkin April, karena ada situasi pandemi COVID-19, jalan tengahnya Desember. Dan saya rasa kalau terus diundur atau bahkan kosong pemerintahan di daerah, vacuum of power, itu justru akan membuat banyak hal negatif ya. Kestabilan politik di daerah, kemudian penyelenggaraan pemerintahan di daerah, dana dan lain-lain. Jadi, terlepas dari segala kekurangan dan masalah kesiapan, saya rasa memang tetap harus dilangsungkan untuk Desember 2020 nanti Pilkada. Oh, ini menarik Bu ya. Ini kan berarti kita melanjutkan Pilkada ini sebagai solusi lah ya. Artinya jalan tengah dari, karena pandemi kan kita belum juga tahu sampai kapan dia selesai. Kemudian Bu, untuk kita dapat meminimalisasi kekhawatiran kelompok yang tidak mendukung pelaksanaan Pilkada ini kan, kira-kira seperti apa Pilkada ini harus kita susun agar juga tidak terjadi penyebaran penyakit seperti yang ditekutkan. Yang pertama mungkin karena sekarang itu informasi ini masuknya melalui media, gadget, medsos, seperti itu ya. Saya rasa mungkin perlu dibuat semacam video pendek atau dokumenter atau apa dari penyelenggara pemilu di beberapa daerah. Contoh misalnya KPU dan Bawaslu di Jawa Tengah. Bagaimana persiapan mereka pada saat mereka sedang rapi tes, pada saat sedang ibaratnya korve, kantor KPU, Bawaslu, kemudian kertas suara itu pedistribusiannya seperti apa sampai ke TPS. Konsepnya nanti satu TPS akan berapa orang. Dibikin simulasi bisa indografis atau seperti dengan kartun dan update. Itu diviralkan. Jadi itu meminimalisir kekhawatiran masyarakat. Contoh misalnya kita bisa lihat Plaza Indonesia atau Pacific Place ketika kemarin mal itu tutup, dia mensosialisasikan di Instagram, di medsos, bagaimana kebersihan itu dijaga. Jadi office boy-nya dan lain-lain itu digerakkan, hand sanitizer dibagikan, disinfectant. Nah itu jadi membuat orang yang tadinya tidak mau ke mal takut, akhirnya jadi berani. Nah seperti itu. Jadi harus ada penguatan pesan kepada masyarakat bahwa penyelenggara pilkada maupun pemerintah itu tidak berdiam diri, tapi betul-betul memperhatikan protokol COVID ini. Jadi dibuat dari sekarang sampai ke Desember, mungkin ada beberapa bulan, mungkin bisa sampling. Jadi misalnya bikin versi Jawa Barat atau Jawa Tengah bagaimana, atau Indonesia Timur bagaimana. Jadi biar masyarakat pun ketika melihat video itu viral, di mana oh ternyata persiapannya sudah seperti ini. Baik, Bu. Jadi ini untuk barangkali sebagai masyarakat juga tahu nih, Bu. Apa sih dampak yang terberat jika pilkada ini ditunda? Maksudnya dampak kepada masyarakat dan pemerintah juga. Saya melihat ada tiga aspek ini yang saling terkait. Yang pertama adalah ekonomi, sosial, pertahanan dan keamanan. Otomatis ketika di satu daerah itu vakum of power, tidak ada bupati, tidak ada wakil bupati, atau misalnya salah satunya PLT-nya terlalu lama, atau bahkan kosong, itu akan membuat ketidakstabilan dalam pembuatan-pembuatan kebijakan di daerah. Yang otomatis akan berpengaruh dari sisi sosial. Kemudian juga kita harus perhatikan apakah selama pandemi COVID ini kejadian teror, kemudian kalau kita lihat case-case seperti mujahid Indonesia Timur, di Poso, kemudian gerakan separatis di Papua. Apakah juga ikut berdiam? Kan tidak juga. Dengan pandemi COVID-19 ini justru saya perhatikan dari mulai Februari sampai Juni ini, grafiknya ada terus setiap bulan. Apakah dalam bentuk kejadian, konflik, penembakan, itu ada terus. Artinya, kalau di satu sisi kelompok-kelompok kriminal, kelompok-kelompok dalam tanda kutip di sini, pelaku-pelaku ancaman itu bergerak terus, masa kita pemerintah, terutama pemerintah di daerah, yang menjadi tulang punggung kepanjangan pemerintah pusat, maupun pembuat kebijakan di daerah, masa vakum. Seperti itu. Jadi, kita justru malah kalau menurut saya Pilkada 2020 ini jadi momentum kita membuktikan diri ke masyarakat internasional, kalau kita bisa, walaupun dalam pandemi COVID, dalam situasi tertekan, kita bisa melakukan hal itu. Demokrasi tetap di jalan. Protokol kesehatan tetap dijaga. Jadi, kita jangan kemudian terpaku kepada sedang COVID, sedang COVID, nanti khawatir begini. Itu kita tidak akan maju. Kita tidak akan maju. Dan mari di satu sisi protokol dijalankan, antivirus tetap ditelusuri terus, hal-hal yang membuat corona ini diminimalisir tetap dilakukan sesuai track yang sudah berjalan, sudah baik. Di sisi lain, kehidupan juga harus berjalan. Karena tren kejahatan pun meningkat selama COVID. Begal dan lain-lain. Masa kita mau berdiam diri? Karena ini akan sangat berpengaruh nih. Keberadaan pemimpin di daerah, kestabilan pemerintah di daerah, nanti pusat akan bekerjasama dengan siapa? Provinsi akan bekerjasama dengan kabupaten dan kota bagaimana? Jadi dengan kata lain, jika kita menunda pil keadaan ini, ada potensi kekosongan pemimpin di daerah yang bahkan malah terancam tidak berjalan pemerintahan daerah. Seburuk itu, Kak Ibu? Ya, jadi saya memperhatikan nanti Desember ke Januari karena ada akan apa namanya ke depan itu kita akan menghadapi banyak kegiatan ya seperti misalnya PON kemudian juga kegiatan-kegiatan lain. Nah, kalau di daerah ini pemimpinnya belum dilantik atau malah belum terpilih belum ada otomatis akan ada banyak kegiatan dan hal-hal yang tertunda seperti itu. Jadi, saya rasa vacuum of power yang terlalu lama itu tidak baik. Masalah sosial pasti muncul koordinasi hubungan pusat daerah kemudian pertahanan dan keamanan. Kalau ekonomi itu sudah pasti di daerah yang pilkada maupun yang tidak pilkada terkena imbas COVID. Baik, Ibu. Kemudian kita tahu bahwa belum lama ini di tengah pandemi pun ada beberapa negara yang bahkan sudah melaksanakan pemilihan pemilihan langsung seperti di Perancis dan Korea Selatan. Bagaimana Ibu melihat keberhasilan di negara-negara itu dalam melaksanakan pemilu di sana? Jadi, 15 April kemarin di Korea Selatan terselenggara dan saya rasa itu kita bisa meniru ya. Yang pertama yang faktor yang mungkin jadi keberhasilan pemilu di sana adalah tingkat kedisiplinan dari masyarakatnya. Jadi, masyarakat di Korea sendiri tahu bahwa pandemi COVID ini tidak boleh menjadi hambatan mereka untuk melaksanakan atau menyeluruhkan aspirasi demokrasinya. Jadi, dengan jauh-jauh hari yang tadi saya sampaikan sudah ada sosialisasi lewat jaringan media sosial kemudian tidak cuma peringatan tapi ada simulasi bagaimana ketika mengantri bagaimana kemudian si apa namanya panitia-panitia ini rapid test misalnya 2 jam sebelum pemilihan atau seminggu sebelum kegiatan dimulai pelaku dan lain-lain itu jumlah jumlah apa namanya rapid test dan dan apa namanya antisipasi mengenai ini gencar banget dilakukan. Jadi, kalau saya rasa kita bisa mengadop apa yang keberhasilan dari dua negara ini ya. Jadi, betul-betul nanti mungkin diprioritaskan untuk penyelenggara pilkada untuk petugas di TPS kemudian juga harus ada tim medisnya mungkin dalam radius berapa kilo dari TPS ada tim medis yang stand-by gitu. Jadi, betul-betul atau sukarelawan sukarelawan kalau memang tim medis sedang konsen di rumah sakit dan lain-lain ada sukarelawan bisa dihimpun gitu ya buat semacam gerakan sosial tim pemantau independen seperti itu jadi masyarakat bisa membantu pemerintah lewat itu karena kalau kita sendiri pemerintah sendiri ya pasti kurang orang juga ya tim keamanan kan juga harus dilindungi jadi penting sekali kemudian bu terkait pelaksanaan pilkada di 9 Desember 2020 ini kan hampir seluruh fraksi di DPR itu mendukung bahkan banyak juga pengamat yang mendukung pelaksanaan itu kalau ibu sendiri melihatnya bagaimana bu? saya secara pribadi mendukung artinya begini dibandingkan kita menunda ini kemudian apa namanya memanjangkan waktu misalnya nanti 2021 karena ini paling stabil saya rasa mungkin mudah-mudahan dengan tingkat gencar dan masyarakat disiplin tidak ada second wave yang terlalu signifikan COVID-19 ini mudah-mudahan sekitar Agustus atau September betul-betul turun begitu ya tapi yang perlu dikhawatirkan oleh kita adalah justru penyelenggara dan komponen-komponen pendukungnya ini siap atau tidak itu sebetulnya yang jadi pertanyaan masyarakat kalau masyarakat kalau diberikan sosialisasi yang baik kemudian di edukasi pencerahan apa dalam bentuk resmi misalnya di televisi atau mungkin tidak resmi informal seperti tadi saya rasa perlahan pemerintah masyarakat ini akan ikut saja apa kata pemerintah tapi yang perlu kita yakinkan yang perlu kita pertanyakan adalah kesiapan dari penyelenggara kalau nanti mungkin penyelenggara tadi disampaikan kami sudah siap dengan protokol ini ini kan kejadian luar biasa nih belum pernah ada pilkada dalam situasi COVID situasi pandemik artinya akan ada hal-hal yang berubah mungkin yang tadinya 1 TPS itu 350 orang karena ini jadi 1 TPS 100 orang atau hatinya yang ditambah atau jamnya misalnya gitu jadi konsep-konsep seperti ini yang harus diselesaikan atau diwacanakan ya bulan Juni ini sudah harus mulai jadi nanti mulai apa Agustus September itu tinggal sosialisasi tapi konsep itu dimatangkan dulu bagaimana nih konsepnya perjalanannya ketika orang itu datang apa yang harus dilakukan cek suhu tubuhnya bagaimana apakah biar masyarakat mau mungkin bisa saja ada penyumbang atau ada sponsor setiap yang datang diberikan masker gratis dan antiseptik gratis gitu ya artinya masyarakat pun Bapak Ibu jam sekian apa jam sekian nanti kami akan berikan sebagai bagian dari mereka juga lumayan namanya masyarakat di daerah kan mendapatkan masker dan ini itu mungkin bisa jadi cara-cara di daerah-daerah yang tingkat apatisnya atau tingkat partisipasinya rendah itu bisa dijadikan salah satu daya tarik yang kedua yang paling signifikan selain tadi kesiapan penyelenggaran adalah partai politik jadi partai politik harus sangat membantu pemerintah dengan selain mengedukasi selain pendidikan politik juga masalah kesiapan ini karena partai politik kan juga ada beberapa komponennya yang dibiayai oleh negara maka sudah waktunya partai politik di sini kita betul-betul harapkan bantuan apakah tadi misalnya membantu apa namanya seperti influencer mencari influencer untuk membantu APD-nya atau misalnya keamanannya atau bagaimana tentunya untuk mendorong masanya juga datang ke TPS agar berlangsung lancar ya boleh kalau memang ada yang mengusulkan fraksi-fraksi yang setuju atau pengamat-pengamat yang setuju tidak ada salahnya mendatangani MOU mendukung Pilkada Serentak 2020 dengan konsumensinya ikut membantu melindungi penyelenggara pemilu itu tidak saya pikir tidak masalah karena di era demokrasi seperti ini ide-ide seperti itu justru akan membuat kita sebagai satu bangsa akan lebih kuat ya karena di uji pandemi ini kita harus makin bersatu nanti perkara siapakah orang itu akan milisi AC, B, C, C itu demokrasinya di situ tapi sebagai satu komponen bangsa kita saling bantu-membantu terutama partai politik di situ perannya di situ jadi kita sudah melihat bahwa memang tahapan Pilkada ini sudah berjalan KPU juga sudah berjalan kemudian bahkan melibatkan BNPB untuk menjadi penilai bahwa kita siap jadi sebagai pengamat ibu melihat sudah seberapa jauh kesiapan untuk penyelenggara untuk melaksanakan Pilkada ini kalau saya merasa kalau seorang disurvey banyak masyarakat yang belum tahu menurut saya mungkin bisa saja saya salah belum tahu bagaimana konsepnya bagaimana drastisnya perubahan ini tidak sampai 50% menurut saya jadi artinya memang perlu sebuah gerakan sosial atau sebuah film pendek atau mungkin video apalah yang memang meyakinkan kami ini masyarakat yang di bawah bahwa penyelenggara itu sudah berbuat apa karena kita tidak tahu ya misalnya di zona Sumatera apa sudah yang diperbuat atau di daerah yang zona merah apa yang harus ditingkatkan setiap daerah kan berbeda kemudian Bu kira-kira bagaimana sih pemerintah dan masyarakat ini perannya yang kita butuhkan agar Pilkada di bulan Desember ini dapat berjalan sukses apa kira-kira yang harus dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat kalau pertama mungkin dari pemerintah dulu ya pemerintah di daerah ini kan ada gugus COVID ada apa nah itu betul-betul harus dirangkul karena mereka sebetulnya yang punya data jadi penyelenggara pemilu di pusat maupun di daerah harus ber bukan lagi koordinasi berkolaborasi sudah berkolaborasi bagaimana merumuskan konsep di provinsi A di provinsi B kan yang tidak ikut Pilkada ini hanya Jakarta dan Aceh yang tidak ada berarti 32 provinsi lain kan ada apakah itu boleh dihimbau oleh menterian dalam negeri atau oleh pemerintah pusat mungkin nanti siapa yang ini dihimbau untuk melakukan kolaborasi itu jadi ada satuan tim gabungan lah di tiap-tiap provinsi penyelenggaraan di provinsi ini akan seperti apa karena tiap-tiap provinsi saya lihat berbeda sesuai dengan tingkat penyebarannya mungkin di Jakarta sekarang yang saya rasakan sudah mulai agak stagnan agak menurun tapi bisa saja di Maluku atau di Papua itu baru mulai PSBB baru mulai naik nah itu kan artinya nantipun berarti Desember ada provinsi yang sudah hijau dan ada yang masih merah nah jadi perlu dibuat tim gabungan kolaborasi dari gugus COVID dan tentunya aparat keamanan juga dengan penyelenggara pemilu di daerah untuk membuat konsep per daerah konsep kemudian sosialisasinya akan seperti apa siapa yang akan dilibatkan ya harapan kita sih seperti non-state actor seperti pengusaha lokal ya kemudian LSM NGO aktivis mahasiswa itu ikut membantu juga mengawasi mensosialisasikan artinya juga jangan sampai ketika COVID ini justru malah dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab karena ada fenomena menarik ketika kemarin ada penyerahan bantuan apa dari pemerintah pusat untuk COVID itu ada incumbent yang memanfaatkan momentum itu jadi beras dan barang-barangnya itu justru dicap dikasih stiker wajah dia wajah dia dan lain-lain nah ini juga harus tegas juga nih pemerintah bahwa jangan sampai masalah COVID ini justru terlalu dipolitisir seolah-olah dipakai oleh incumbent untuk suara salah seperti itu pertanyaan terakhir mungkin Bu sebagai closing statement kepada masyarakat terkait pilkada di tengah pandemi ini seperti apa yang pertama yang pertama sedikit flashback ya sekitar dua minggu yang lalu itu ada survei dari arus survei Indonesia yang melihat bagaimana sih pemerintah dalam menanggulangi COVID-19 jadi ternyata 67,4% itu masyarakat percaya kepada pemerintah bahwa pemerintah bisa apa namanya meminimalisir ini jadi COVID ini memang dianggap sebagai bagian dari tragedi kemanusiaan bukan ketidakberhasilan pemerintah artinya disini apapun yang terjadi nanti Desember ini harus kita sama-sama hadapi pemerintah daerah yang pertama harus ikut membantu selain protokol COVID-nya diikuti juga harus berbesar hati ketika nanti incumbent ini memang harus turun dan memang sudah waktunya diganti ya mau tidak mau di akhir kepemimpinannya juga harus tetap membantu jangan sampai karena ah ini mungkin periode ke depan saya tidak akan nyalon lagi atau tidak akan menil lagi kemudian cuek tidak bisa seperti itu karena mau bagaimanapun kan tanggung jawab kepada masyarakat sementara masyarakat juga jangan terlalu paranoid kita percaya bahwa semua apa namanya hal-hal yang akan dijalankan ini sudah sesuai protokol kedisiplinan artinya tidak usah terlalu lama di TPS ikuti saja nanti apa yang sudah di apa namanya dikonsepkan ya tetap memakai masker kemudian cuci tangan dan lain itu tetap nah kemudian juga untuk relawan tim sukses dan lain-lain seminimalisir kegiatan-kegiatan yang terlalu terlalu banyak ya kemarin kan 30 orang ya satu kegiatan nah ini juga mungkin harus diperhatikan artinya Pilkada 2020 tetap menurut saya harus berlangsung tapi dengan menjaga protokol kesehatan disiplin dari masyarakat pemerintah daerah harus all out membantu jadi pemerintah pusat juga akan lebih mudah dan tidak semuanya disalahkan kalau ada apa-apa artinya kita ini masalah bersama harus kita hadapi bersama baik terima kasih atas waktunya semoga apa yang kita perbincangkan hari ini dapat bermanfaat bagi masyarakat ya sama-sama terima kasih pemirsa Pilkada tahun 2020 telah di depan mata namun ancaman serius COVID-19 masih tetap ada kita tidak bisa lagi menunda karena kita tidak tahu sampai kapan pandemi akan berakhir untuk itu Pilkada harus disusun secara cermat dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan agar Pilkada dapat berjalan dengan lancar tidak terjadi kekosongan di pimpinan daerah dan kita semua terbebas dari COVID-19 demikian bincang tokoh kali ini saya Ahmad Jai dan sampai jumpa